Assalamualaikum Bu ya, saya hamba Allah dari Ciamis mau bertanya, apakah boleh seorang ibu sholat di rumah tetapi bacaan sholatnya dikeraskan, tujuannya supaya anak mendengar bacaan sholat tersebut karena sholatnya berdua bersama anak perempuan umur 4 tahun, sahkah sholatnya dan niat hati ingin supaya agar anak belajar bacaan sholat, terima kasih Bu ya yang pertama adalah, sholat fardu itu kalau sholat malam itu disunahkan kita untuk mengeraskan suara baik sholat berjamaah atau sholat sendirian, cuman kalau sendirinya kerasnya jangan keras-keras amat kayak kita sholat di masjid jamek, maksudnya mengeluarkan suara, itu sunnah kalau itu sholat malam baik, termasuk seorang wanita pun disunahkan untuk mengeraskan suaranya dengan catatan tidak ada laki-laki asing yang ada di situ maksudnya tidak laki-laki asing yang ada di situ, kecuali asing nabi yang sudah menjadi suaminya baru boleh orang lain dengar tidak, jadi selagi aman di rumahnya hanya ada anaknya saja, keluarkannya saja boleh mengeraskan suara, bukan untuk tujuan yang lain mengeraskan suara saja, itu sah nah kemudian di saat seorang ibu ingin mengajari anaknya, maksudnya niatnya adalah bukan niat mengajari saja ingin mengeraskan saja agar anaknya mendengar, itu boleh-boleh saja karena kadang anak perlu contoh, boleh, tapi ingat, niat yang perlu ditata, niatnya bukan ingin mengajari tapi niatnya sholat dikeraskan, itu saja karena tidak boleh kita di dalam melakukan sholat, kita niat seolah-olah kita berkomunikasi dengan orang di luar sholat kita, maka itu tidak diperkenankan maksudnya begini, anda niat saja sholat karena Allah, kemudian setelah itu anda keraskan suara anda memang di balik ini agar anak anda niru anda itu sah, boleh biarpun itu sholat duhur, biarpun sholat asar, sholat yang berperkenankan, kenapa? karena namanya anak perlu contoh, sehingga ulama' mempermasalahkan apakah boleh mengajari sholat dengan memerankan sholat kalau mengajari sholat tanpa peran, tidak ada masalah, boleh kita mengajari sholat tanpa memerankan sholat, rukuk begini loh ya, berdiri begini loh ya, ini loh ya, itu jelas, itu adalah boleh tapi bagaimana jika kita mengajari sholat dengan memerankan di dalam sholat maka ulama' berbeda, pendapat yang mengatakan tidak boleh, menjadikan boleh, asalkan catatannya niatnya hanya untuk sholat karena Allah, bukan niat sholat untuk mengajari sebab niat sholat hanya karena Allah, bukan mengajari jadi boleh kita, kalau di dalam sholat, memerankan sholat, Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian dia memerankan, tapi dalam sholat yang mengatakan tidak boleh, kenapa khawatir ini sholat bukan karena Allah padahal sholat hanya karena Allah, makanya kalau anda mengajari di dalam sholat, mengajari sholat dengan memerankan sholat maka yang perlu ditata adalah niat anda, niatnya sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian anda keraskan agar didengar dan dilihat oleh anak-anak, itu sah, boleh asalkan niatnya bukan hanya untuk mengajari anak-anak kita, jadi masalah nak, aku mau sholat mengajari kamu, ya Allah, wabarakat, niat kok karena mengajari, tidak diperankan tapi kalau di luar sholat, bebas jangan kebalik di luar sholat, bebas, anda memeragakan dalam sholat di luar ini loh, caranya begini itu sah yang di dalam sholat ini, yang dipermasalahkan, diperselisikan oleh para ulamah Allah I'll miss her